Intro Halo selamat pagi Sobat Inbistro Kembali lagi dengan aku Ellie yang pastinya di channel Inbistro dong Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi informasi dan peluang kerja Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu Nah khususnya untuk episode di bulan Oktober ini Aku akan memakai bagi yang sama ya teman-teman Jadi jangan heran Aku bukan maksud mau tidak mengganti baju Tapi aku berbangga hati dan berbangga diri sebenarnya memakai baju ini Karena baju ini khusus dibuatkan atau dijahitkan sama ayah Gak penting sih sebenarnya Cuma ya aku pengen cerita aja Kembali lagi di topik kita mengenai teknologi dan informasi Dan juga peluang kerja Kali ini kita akan membahas dengan Bapak Yadara Buloh Selaku dosen dari Universitas Kewagi Dan juga Asti selaku founder dari aplikasi Get Through Ketemu lagi di Damandiri Lestari yang didukung oleh Yayasan Damandiri Guys sering maju pesatunya teknologi informasi Memberi dampak luar biasa prospek dan peluang kerja di semua sektor kehidupan Bagaimana prospek dan peluang kerja teknologi informasi di masa depan Nah pada perbincangan Damandiri Lestari episode pagi ini Mengangkat tema teknologi informasi dan peluang kerja Di studio sudah hadir dua orang narasumber kita ya Ada Mr. Yadara Buloh M.Kom Mentor in Bistro Dosen teknologi informasi Universitas Trilogy Dan juga nanti ada Mbak Asti ya Selamat pagi Masih ada Katanya panggilnya panjangan Ada aja Iya Kita gak ketutup komputer gak apa-apa ya Gak apa-apa Kita pakai ini ya mata batin ya Aduh Nah dapat dikatakan Kalau sekarang ini adalah era dimana semua lini kehidupan Terjama oleh informasi teknologi Mulai dari bayar listrik Sampai transaksi jual beli dan belanja Semuanya sekarang ini gak lepas dari peran teknologi informasi Pada dunia industri campuran tangan teknologi informasi Telah membabat masalah biaya upah buru Dengan menerapkan otomatisasi Dimana peranan tenaga manusia Secara drastis digantikan oleh teknologi Oke langsung aja kita ngobrol ya Dengan Mr. Yadara Ini Mentor in Bistro Jadi ini sekarang ini kesulitan yang dialami pencari kerja Jamano Apa aja sih Mr. Yadara? Banyak ya Apalagi kalau sekarang Kalau kita lihat dari data ya Menurut BPS ini tahun 2017 Banyak lulusan kita ini kan dari jenjang pendidikan yang beragam ya SMA, SMK, S1, S2, S3 gitu ya Dan mayoritas itu didominasi sama teman-teman dari SMA atau SMK gitu Nah menurut data BPS itu total angkatan kerja kita tahun 2017 itu 131,5 juta orang gitu ya Tapi penganggurannya itu sekitar 7,4 juta orang gitu Nah angka ini didominasi ya sama anak-anak SMK dan SMA gitu ya Sekitar 16% lah kurang lebih gitu Nah ini mereka itu Kenapa sih sulit mendapatkan pekerjaan gitu ya Kenapa itu? Kalau para lulusan SMA nih ya Mereka itu belum punya kompetensi khusus ya Sehingga susah nih dapat pekerjaan gitu ya Sedangkan kita tahu sendiri di era milenial sekarang ini Perusahaan-perusahaan itu mencari orang-orang yang punya keterampilan khusus gitu Nah terus bagaimana dengan SMK yang punya keterampilan gitu ya Ini gak laku juga nih di pasaran gitu ya Kenapa gira-gira? Nah ini Jadi serba salah nih Serba salah nih SMK punya keterampilan tapi sangat minim gitu ya Sebagai contoh kalau di bidang IT Mereka bisa sih pemograman gitu ya Bikin web, bikin aplikasi gitu ya Tapi kan ketika apply lamaran ke perusahaan Perusahaan itu mencari yang sudah punya traction gitu Yang sudah punya pengalaman Bikin webnya seperti apa sih? Bikin aplikasinya seperti apa sih? Nah ketika udah masuk ke wawancara ke situ Mereka banyak kan ya belum bisa memenuhinya gitu Nah itulah kenapa banyak lulusan kita itu penganggurannya gitu That's why ya Kenapa ya? Jadi kesulitan yang dialami kalau perusahaan sendiri Untuk merekrut tenaga kerja juga hampir mirip dengan para pencari kerja ya Ya Nah kalau gimana nih cara pencari kerja zaman now Bisa memanfaatkan teknologi informasi Supaya proses pencariannya lebih efektif Jadi gini ya Para perusahaan ya Kalau kita melihat sekarang ini kan Eranya sudah era digital Sudah era IT gitu ya Mereka itu mencari karyawan itu sudah dengan berbagai macam media ya Mulai dari yang konvensional Mulai dari yang menggunakan aplikasi Atau menggunakan marketplace yang sudah ada gitu ya Oke Nah sebagai contoh Kalau yang konvensional kita tahu Mereka buka job expo gitu ya Bursa kerja gitu ya Nah kalau yang apa Melalui aplikasi atau marketplace Mereka buka longan di Jobstreet Di JobsDB gitu ya Nah anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya sudah dimudahkan Untuk mencari pekerjaan gitu ya Betul Tinggal buka Google Searching gitu Lata-lata sih linknya akan ke JobsDB Jobs Street Kayak Ion Jobs gitu ya Sekarang Medsos juga ya Medsos juga Iya link in juga Gitu Oke Nah kalau misalnya menurut masih ada sendiri Seperti apa sih jenis-jenis platform Yang bisa dimanfaatkan oleh para pencari kerja Iya Kalau kita bicara platform ya Ini ada banyak ya Pertama Jenis pertama ini ada marketplace ya Marketplace ini dibagi dua juga Ada marketplace yang umum Ada marketplace yang khusus gitu ya Apa sih marketplace umum Marketplace umum itu Biasanya perusahaan itu Membuka loongan pekerjaan itu beragam gitu ya Oke Dari berbagai macam bidang Contoh Mereka mencari Para pekerja di bidang IT Atau para pekerja di bidang arsitektur Atau para pekerja di bidang farmasi gitu ya Nah ini umum Jadi para pencari kerja bisa fleksibel nih Menyesuaikan dengan kompetensi mereka gitu Oke Nah ada juga yang marketplace khusus Marketplace khusus ini Biasanya mencari pekerja-pekerja yang non formal Yang tidak sebagai karyawan tetap gitu ya Contohnya nih? Contohnya ada seribu.com Ada 99design Ada freelancer.com gitu ya Nah bagi mereka yang join kesana Ke seribu.com Ke freelancer.com Nah itu mendapatkan pekerjaannya sudah spesifik Contohnya kalau di seribu.com itu di bidang desain gitu ya Yaudah hanya desain aja yang ada disana Oh itu dia tuh platformnya ya Jadi ada yang umum ada yang khusus ya Ya ada satu lagi nih Satu lagi ada Ada Ini yang menggunakan aplikasi smartphone Ini yang lagi berkembang sekarang nih Oke Contohnya Gojek atau Grab gitu ya Mereka juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mau menjadi driver Khusus jadi driver gitu kan Oke Atau yang sekarang sedang berkembang nih tenan kita di Imbisro Mereka mengembangkan aplikasi GetCrew Aplikasi GetCrew ini hanya mencari mereka yang mau jadi sales force gitu Oke jadi sales force ya GetCrew ini ya aplikasinya ya Iya Oke Dan Asti Nuravala Co-founder GetCrew Tenan In Bistro ya Apa sih GetCrew ini? Aplikasi macam apa ini? GetCrew ini aplikasi yang ada di mobile phone sebenarnya Bisa di download nantinya di playstore sama appstore Oke udah bisa nih aku mau download bisa ya Saat ini masih di playstore Masih di playstore dulu Masih di playstore Oke Nah aplikasi ini sebenarnya platform untuk mempertemukan antara pemberi kerja yang kita sebut employer Dengan pencari kerja yang kita sebut kru Oke Gitu tapi batasannya hanya di kegiatan-kegiatan marketing Oh oke Contohnya tadi yang seperti Pak Ayat bilang di kegiatan-kegiatan sales force gitu Cuma nanti pengembangannya akan ada beberapa misalnya jadi kru atau misalnya MC dan lain-lain Tapi skupnya masih di lingkungan marketing activities Oke kalau aku menjadi presiden gak bisa ya? Gak bisa Gak boleh ya oke lah Jadi idenya tuh muncul buat beginian gimana waktu itu? Apakah karena ada temen yang susah mungkin gak diterima-terima gituin kan atau gimana? Iya sebenarnya sih ini pengalaman pribadi dari tim-tim kami sih Oke Jadi emang tim-tim kami tuh sebelumnya waktu kuliah aktif di kegiatan kemahasiswaan Ya ngerjain event-event di kampus Terus begitu lulus juga kerjanya di bidang marketing communication Terus ada yang kerja juga di agency seperti itu Nah itu benar-benar kita berawal dari pain point pribadi sih sebenarnya Begitu dapet request dari klien mau minta sales force untuk besok ataupun untuk dua hari lagi Terus ternyata untuk cari sales force itu gak ada wadahnya Jadi mereka itu semua pekerja-pekerja itu hanya mencari pekerjaan yang di bidang marketing activity itu dari broadcastan pribadi Oh peleweran gitu ya gak ada yang menyatukan Jadi dari jaringan sosial aja jadi benar-benar pekerjaan yang mereka dapatkan dari inner circle aja gitu Padahal sebenarnya kalau kita lihat potensi pekerjaan yang diberikan oleh para agency atau perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan marketing itu sangat banyak Untuk satu perusahaan atau satu agency tertentu seperti itu Dan potensi krunya sebagai pencari kerja itu sebenarnya banyak juga gitu Lulusan SMA atau SMK plus-plus atau sederajat itu kalau di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 50 juta gitu Dan terus bertambah setiap tahunnya gitu Dan 35% dari lulusan tersebut adalah active mobile user Jadi benar-benar potensial banget sih untuk get di rumah Kayak aku gitu ya yang sibuk banget gitu kan yang mobile banget ya Dan bahkan kru-kru kita tuh ada yang benar-benar mereka ibu rumah tangga yang masih muda Mereka punya waktu luang di Sabtu Minggu Terus employernya ada yang ngasih pekerjaan di hari Sabtu Minggu Terus akhirnya mereka bisa join gitu bisa dapat pekerjaan tambahan untuk beli popok anaknya lah Untuk beli kebutuhan sehari-hari seperti itu Bisa join maksudnya? Kenapa? Bisa join maksudnya? Bisa ikut bisa dapat pekerjaan dari get crew gitu Oh oke 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 Aku pikir aku boleh jadi ikutan yang megang get crew juga Nggak bisa dapat Karena kan pekerjaan yang kita tawarkan tuh pekerjaan-pekerjaan freelancer Jadi bukan yang pekerjaan tetap gitu Sekitar dua hari seminggu paling lama tiga bulan gitu Kayak gitu Oke nice banget kan Oke kita balik lagi ya Ini juga salah satu pekerja yang diimprot ya Pak Yada bisa Pak Yada ya Tadi Hupi kan ada ruang nyaman masuk ke studio Namanya nama Arab gitu ya Wah Alhamdulillah Oke Pak Yada kita lanjut lagi nih Untuk mencermati maju pesatnya IT Apa sih yang harus dilakukan? Apalagi kan Pak Yada ini kan dosen TI kan? Teknologi informasi kan? Yang sudah dilakukan Yang dilakukan sama siapa nih? Sama anak-anak yang ini ya Penggiat IT ya Satu mereka harus update terus teknologi ya Karena teknologi informasi khususnya itu berkembang setiap saat gitu ya Apa sih yang diupdate? Mulai dari pemogramannya Mulai dari tools-tools yang dipakai gitu ya Karena kalau nggak update nanti kemampuannya jadi obsolete gitu Yang dipakai gitu Oh sayang ya? Sayang gitu Kayak dulu kan jaman saya itu Orang kalau bikin aplikasi mobile ya pakai Java, Sun, Microsystem gitu ya Kalau dia export Ketauan ya Pak jamannya berarti Jamannya zaman tua banget gitu ya Nah sekarang kan udah nggak mungkin pakai itu lagi gitu Udah berkembang gitu Sekarang udah mudahnya Android gitu Kita nggak tahu nanti ke depan apa lagi yang keluar gitu Iya bisa jadi ada yang lain Betul Oke Asti Terkait maju pesatnya IT ini ya Yang telah menyedot semua kesempatan Di semua linik kehidupan Gimana menurut kamu? Menurut saya Bagi anak-anak muda kali ya Ya bagi sumur kita gitu ya Terus? Saya belum tahu Bagaimana tuh? Ya bagi anak-anak muda sih Yang pasti dia harus memperkaya ilmunya Untuk bidang teknologi ini Karena kalau nggak Pasti bakal ketinggalan sih Karena banyak disruption-disruption yang kita lihat Udah terjadi di dunia nyata Seperti itu Ini selama ini nih Buat para pemilik brand atau I.O Udah ngerasain belum sih manfaat dari gate crew? Terus gimana cara mereka Bisa Memakai Kru yang ada di gate crew ini? Oke Kalau Bagi pemilik brand atau I.O nya Mereka udah Udah ada Yang memakai aplikasi gate crew Udah ada yang kerjasama belum? Sudah ada Oke Kebetulan baru Satu agensi Saat ini Karena kita masih di inkubasi juga Sama Inbistro kan Oke Kita Maksudnya bagi hasil ya? Terus? Enggak Enggak Justru kita Gimana? Sudah perpendanaan ya? Oh iya Sudah dapet Justru karena kita di inkubasi sama Inbistro Kita dapet pendanaan dari Keman Ristek Dikti Oh oke Seperti itu Alhamdulillah Alhamdulillah Sesuatu ya Iya Yang masih sih Dapet networking dan lain-lain yang priceless Banyak ya Nah mereka sendiri kalau mau pakai kru yang ada di gate crew gimana nih? Mereka tinggal download aja sebenarnya aplikasinya di Playstore atau nanti di Appstore Disitu sudah ada ini sih Sudah ada fitur-fitur yang bisa mereka langsung pakai secara pribadi Tapi untuk saat ini kita masih bantu secara manual Nanti verifikasinya juga manual Jadi kita masih masih bantu nih rekan kita saat ini yang di IO untuk menggunakan aplikasi gate crew gitu Kemarin sudah beberapa event yang mereka jalankan dengan aplikasi gate crew Dan so far hasilnya Alhamdulillah sukses mereka bisa mencari salesforce yang mereka butuhkan sesuai dengan kriteria Kriteria yang sudah mereka paparkan gitu dan sudah jalan juga Dan biasanya salesforce kan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya ya Alhamdulillah sih mereka puas sama SDM yang kita berikan Nih keren Mudah-mudahan bisa mode-mode ya dari mulut kemu Eh pakai itu aja tuh gate crew gue gampang tuh gitu ya Jadi cepat ya Tapi kalau untuk mencari kerja sendiri mereka pakainya gimana? Harus install juga? Mereka harus install juga Itu ada caranya nanti tinggal? Ya ada caranya Jadi mereka tinggal download di Playstore atau Appstore itu Fitur-fiturnya sangat mudah sih Bisa digunakan seperti aplikasi-aplikasi personal lainnya kayak Gojek dan lain-lain seperti itu Oke Jadi mereka tinggal install nanti mereka bisa lihat disitu ada list pekerjaan yang akan ditampilkan Mereka bisa lihat pekerjaan mana yang kira-kira mereka inginkan dan sesuai dengan potensinya mereka Dan juga yang pasti mereka bisa mengatur jadwal sesuai dengan pekerjaan dan rutinitas mereka sehari-hari Oke Apa Asti ini kan kalau aku lihat ya agak ngeri karena gimana untuk si pencari kerja kita ngerasa safety akan data kita Jangan-jangan kan yang nyari kerja tuh kan bukan banyak yang terserubung tanda kutip kan gituin kan Kan ngerinya ketika dihubungin gituin kan bilang ada kerjaan ini ternyata gitu kan Kita nggak pengen padahal kita pengen sebagai pencari kerja nih tujuannya memang benar-benar self-force gituin kan Nah ini gimana nih untuk gate crew sendiri mengantisipasi hal ini Antisipasi dari awal sebenarnya dari pemberi kerjanya sendiri sudah kita antisipasi Jadi mereka sebelum mereka bisa upload pekerjaan di aplikasi gate crew itu kita verifikasi dulu mbak Oke Jadi mereka harus pakai email perusahaan terus nanti kita telpon kita verifikasi untuk perusahaannya yang pasti Setelah itu kalau untuk Kalau pakai email-email pada umumnya nggak bisa? Kenapa? Kalau email-email pada umumnya nggak bisa? Misalnya kita verifikasi dulu Oke Verifikasi lebih lanjut gitu Kalau memang rada-rada agak mencurigakan mungkin kita bisa sampai Misalnya aku gitu ya celukutuk at gmail.com gitu ya agak ngeri gitu kan ya Iya itu kan bisa kita telpon gitu atau kita bisa minta verifikasi lebih lanjut misalnya Mengirimkan legalitas perusahaannya seperti itu Atau foto perusahaannya Atau mungkin untuk tahapan lebih lanjut kalau yang benar-benar mencurigakan kita bisa visit dulu ke sana Oh pernah-pernah visit juga? Ini apa memang sudah? Kalau ini sudah karena rekanan awal rekanan jadi kita memang ketemu dulu sih awalnya Jadi bukan dari download jadi kita ketemu dulu baru mereka menggunakan aplikasi Kalau yang sekarang sedang berjalan Soalnya kan aku ngeri ya data aku dijual kan Kalau aku mau download ini gitu kan Kalau untuk kru sendiri datanya sebenarnya tidak disebarluaskan data personalnya Karena di dalam aplikasi ini ada fitur chat Jadi tanpa kru memberikan nomor telepon pribadi Di situ kru dan employer sudah bisa berkoordinasi Oh oke Jadi kita nggak buka data personalnya gitu Dan kru sendiri kru juga kita verifikasi ya Misalnya dengan KTP terus mereka portofolionya dan lain-lain seperti itu Jadi aman ya data aku ya? Jadi aman datanya tidak disebarluaskan Thank you so much Oke Asti apa sih saran buat mereka yang ingin berbisnis memanfaatkan kehebatan dan kecanggihan IT? Oke saran untuk anak-anak muda yang ingin berbisnis untuk Dan memanfaatkan teknologi informasi saat ini Yang pertama sih harus cepat ya Harus cepat eksekusinya Oh gitu Karena perkembangan teknologi itu sangat cepat dan dinamis sekali Jadi nggak boleh aku survei dulu gituin kan Nanti satu bulan Nanti satu bulan lagi aku bikin konsep Satu bulan Tahapannya Tahapannya tetap Cuma harus dipercepat dan fokus gitu Betul Kalau handphone itu udah muncul lagi yang apa Urutan berapa 1, 2, 3 Mungkin belum muncul ya Benar sekali Oke Jadi kalau sudah punya ide bisnis Langsung dituangkan ke dalam bisnis model canvas lah Atau yang lain-lain gitu Terus kita harus sharing juga ke tim Yang akan kita jadikan tim Kira-kira potensi saya tuh apa sih gitu Terus saya butuh orang-orang seperti apa Untuk mensupport Untuk mensupport Supaya bisnis teknologi ini bisa jadi gitu Kemudian Apa Rekrut Bukan rekrut Sharing ke teman-teman sekitar kita Yang bisa dijadikan tim Setelah itu Rumuskan bisnisnya Terus Yang pasti harus cepat Dan fokus Itu dia Makanya Kalau bisnis saya nggak mulai-mulai Karena kalau Asli nuanginnya di canvas Kalau aku nuanginnya di lagu Itu politik sekali ya Bisnis apa yang dituangin di lagu Entah itu Pokoknya harus move on aja dah Oke Kalau Pak Yada sendiri nih Harapan ke depannya Terutama untuk bidang informasi teknologi Seperti apa nih Pak Yada Harapannya banyak nih Untuk anak-anak muda khususnya Jangan satu jam ya Pak Tiga aja nih Tiga Pak Gimana nih Pak Untuk anak-anak muda Mulai melek teknologi informasi Mulai memanfaatkan teknologi yang ada Fitur-fitur yang ada di teknologi informasi Gitu ya Dan melihat potensi-potensi Apa saja yang bisa dimanfaatkan gitu Itu aja sih Oke Tapi bukannya sekarang Anak muda sekarang nih Pak Yada ya Lebih melek teknologi informasi Dibandingkan Yang seangkatan Pak Yada Iya Aku gak mau bilang seangkatan kita Pak Yang maaf beda ya Pak Iya Ya meleknya kan juga Umumnya Hanya untuk entertainnya Hanya untuk penggunaan Personal Belum lebih dimanfaatkan untuk Mencekakan peluangnya Bisnis gitu ya Pak ya Apakah peluang kerja Atau peluang yang lainnya gitu Kemudian kebanyakan mereka belum terarah gitu ya Pak Belum terarah Masih menggunakan teknologi itu Hanya untuk entertainment gitu Ya kayak kita gini lah Negeri musik Di youtube Aku banget youtube pajamannya Oke Pak Yada Asti thank you so much hari ini Sudah berbagi sama kita Jangan lupa untuk download Di playstore Aplikasi Get Crew Get Crew ya Gak usah pakai spasi Pokoknya G-E-T C-R-E-W Nah ya Get Crew Oke thank you so much Dan cerdas memanfaatkan Peluang majunya pesatnya IT Sebagai media untuk memasarkan Semua sektor kehidupan Sebagai gaya hidup di era global Yang serba maju dan canggih saat ini Harus tetap dikenalkan dan dibangun Melalui jiwa-jiwa entrepreneur muda Bahwa kaum muda dan juga anak-anak remaja Jangan hanya sebagai pangsa pasar Tapi juga operator canggih Yang mampu menikmati manfaatnya Mau pesatnya IT Juga mendorong tumbuh cepatnya Entrepreneur-entrepreneur muda kreatif Ikut serta mendorong lancarnya Arus hasil usaha ekonomi produktif Dari para pelaku usaha ekonomi produktif Termasuk juga yang dibina Yaasan Daman Diri bersama para mitranya Yang ada di desa-desa Daman Diri Lestari Semakin mampu memanfaatkan IT Secara benar dan tepat Akan dapat mempercepat tumbuhnya Kesejahteraan masyarakat Di desa Daman Diri Lestari secara luas Sehingga harapan kesejahteraan Menjadi masyarakat mandiri Bisa terwujud secara lestari Selamat saharu Juga Murfi Biri dan Haris Tiawanto Kita pamit di episode Daman Diri Lestari yang ini ya Kita ketemu lagi di episode Daman Diri selanjutnya Yang didukung oleh Yayasan Daman Diri Oke guys gimana menurut kamu informasi tadi Apakah dipengaruhi dari banyaknya startup-startup yang ada sekarang Aku tunggu ya jawabannya Dan jangan lupa untuk di-mention di Instagram Indistro Di at Indistro Jangan lupa untuk terus vlognya Indistro Di channel Youtubenya Yang pastinya jangan lupa subscribe dan juga like ya Sampai jumpa di depan Terima kasih telah menonton!